Nah, sudah pada tahu kan kalau Anchor sekarang punya produk yang sudah berkolaborasi resmi dengan perusahaan Toy yang mengeluarkan film animasi One Piece. Anchor telah mengeluarkan versi One Piece Metro PD Redux ini dengan desain dan fitur-fitur yang baru belum pernah ada di produk Powercore sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita dan produk terbaru dari kami. Kita mulai dengan unboxing produk Powercore Metro 10.000mAh PD Redux versi biasa. Di dalam paket ada powerbank, kabel charger USB-C to C, dan pouch hitam, serta user manual. Oh iya, untuk versi powerbank ini, materialnya ada aksen fabrik bagian depan, namun Anchor juga buat yang full plastic heavy-ass seperti ini. Untuk powerbank Metro PD Redux edisi One Piece, ada dua pilihan, yaitu warna pink berdesain karakter Chope yang boxnya seperti ini, dan warna hitam berdesain karakter Luffy yang boxnya seperti ini. Saya akan unboxing yang versi hitamnya Luffy, ada powerbank, manual, bahasa Jepang, dan kabel USB-C to C, tapi sayangnya warnanya putih ya. Dan untuk yang versi karakter Chope, isinya juga sama. Kalau kita lihat dari bentuknya, powerbank versi One Piece ini sangat mirip dengan versi Powercore PD Redux 10.000mAh yang versi biasa, bahkan portnya juga sama-sama ada USB-A dan USB-C. Hanya yang versi One Piece sedikit lebih besar, tapi tidak kerasa perbedaannya waktu digengar. Untuk versi One Piece Chopper dan Luffy, keduanya sudah pasti menggunakan printing UV Eco Solven yang membuatnya tahan terhadap goresan anti-luntur dan sangat awet. Dari segi kapasitas, daya baterai kedua tipe yang versi One Piece dan versi biasa sama-sama memiliki kapasitas 10.000mAh. Di sini perbedaannya adalah daya transmisi dari masing-masing port USB-A dan USB-C. Untuk powerbank versi One Piece, dari port USB-A-nya dapat mentransmisikan power hingga 22.5W, sedangkan yang versi biasa hanya 12W. Kalau untuk USB-C-nya, powerbank versi One Piece dapat memberikan power hingga 20W, sedangkan powerbank yang biasa hanya mampu memberikan power hingga 18W. Dari segi keamanan, semua powerbank ini sudah memiliki teknologi yang dapat memproteksi agar tidak ada terjadinya hubungan arus pendek. Yang pertama, kita akan melakukan pengisian daya ponsel Huawei P30 Pro dengan powerbank power core PD Redux versi biasa. Dan kita mulai di port USB-A dengan kabel powerline anchor. Bisa dilihat karena output masih 12W, maka performa charging hanya normal di 2A. Untuk port USB-C, output sudah di 18W, 3A, dan bisa terlihat ini di P30 Pro bahwa sudah quick charging dengan munculnya 2 petir di indikator. Kemudian kita akan coba versi One Piece PD Redux powerbank ini. Karena port USB-A-nya sudah di upgrade ke 22,5W dan sudah mendukung protokol charging Huawei, maka pengisian daya bisa super charging. Untuk port USB-C-nya, tapi masih sama di quick charging, namun output sudah di 20W dan terlihat indikator 2 petir seperti di powerbank sebelumnya. Dan sekarang kita akan coba di Samsung S10+, apakah pada ponsel ini kedua powerbank ini dapat mendukung pengisian fast charging. Untuk power core PD Redux versi biasa, karena output USB-A masih 12W, maka belum support fast charging atau QC 3.0. Tapi di port USB-C, sudah support fast charging karena output 18W, 3A. Kita akan menggunakan 2 smartphone bersamaan, yaitu Samsung S10+, dan iPhone X. Bisa dilihat jika hanya satu device saja, pengisian Samsung S10+, masih optimal di fast charging QC 3.0. Tapi begitu ditambahkan device kedua iPhone ini, maka pengisian keduanya menjadi normal charging karena daya maksimal 22,5W itu harus dibagi. Nah, kalau dilihat dari kapasitas baterai dan port yang tersedia, memang kedua powerbank ini sepertinya sama. Tapi bagusnya dari Anchor, mereka tidak hanya menggunakan gambar karakter One Piece dan ditempel di produk yang sama. Versi powerbank One Piece ini dibuat lebih unggul dengan output yang lebih besar, dan desain karakter One Piece membuat powerbank lebih keren, stylish, dan tidak monoton, serta material bodinya yang lebih tidak licin dibanding versi yang biasa. Namun sayangnya di versi One Piece ini, pouch sudah ditiadakan, dan kabelnya pun tidak berwarna sama dengan powerbanknya. Kelihatan kualitasnya kurang premium seperti kabel-kabel Anchor lainnya. Tapi tentunya kalau saya harus milih, saya tetap milih versi One Piece dibanding versi yang biasa. Bagaimana pendapat kalian tentang produk ini? Silahkan tinggalkan komentar dan pertanyaan kalian di bawah. Thanks for watching and see you in the next video. Terima kasih telah menonton!